Selamat datang di TRIKAL, kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun mengenal ya ada 3 alat dasar yang dapat kita gunakan untuk mendeteksi aliran listrik ataupun tegakan listrik ya nah ketiga perangkat ini sering digunakan oleh para teknisi listrik baik untuk mendeteksi adanya aliran listrik pada instalasi listrik, sistem kontrol ataupun panel listrik saya akan mensimulasikan dasar penggunaan ketiga alat ini ya dan kalian dapat menerapkan penggunaan hingga menentukan alat mana yang sekiranya cocok untuk kalian gunakan dan kalian miliki ada beberapa hal yang kita akan komparasikan langkah baiknya menurut saya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya barangkali di antara yang menyaksikan video ini belum tahu apa saja alat yang akan kita komparasi nah yang pertama kita memiliki test pen ya, test pen analog atau test pen konvensional selanjutnya disini ada, ini adalah digital voltage tester yang pada konten sebelumnya saya sudah jelaskan cara menggunakan alat ini dan yang ketiga ini adalah NCVT ya, atau non contact voltage tester jadi kita akan coba komparasikan dari segi ukuran ya, pertama ya agar kalian bisa mendapatkan bayangan ini ukurannya kurang lebih 13,5 cm saya mengukur digital voltage tester untuk panjangnya itu 13 cm dan yang ketiga NCVT ya kita coba ukur kurang lebih panjangnya 15 cm perbandingan selanjutnya itu kemudahan ketika kita menggunakannya nah menurut saya dari ketiga alat ini sebenarnya dari segi mudah penggunaan kembali lagi ke seberapa sering kita menggunakan ketiga alat ini jika kita terbiasa menggunakan test pen untuk mengidentifikasi aliran listrik ya tentu saja test pen lebih mudah dibandingkan dengan digital voltage tester dan NCVT kalau saya pribadi lebih menyukai atau lebih mudah saya gunakan NCVT ya ketika ingin mengidentifikasi apakah di sebuah rangkaian listrik itu mengalami kabel putus ataupun kegagalan sistem wiring yang ada di panel listrik selanjutnya kita akan membandingkan dari segi indikator ya indikator apa sih yang ada pada ketiga alat ini nah kita mulai dari test pen konvensional ya atau test pen analog mungkin secara umum diantara kalian sudah mengetahui cara menggunakan test pen disini saya contohkan pada stop kontak saja sepertinya untuk lubang ini yang kita ukur ini adalah untuk netral ini untuk LED nya menyala ya namun tidak terlalu terang ini adalah pasa yang mengalir pada stop kontak jadi kekurangan pada test pen konvensional yaitu kita hanya mampu mengidentifikasi aliran pasa yang mengalir pada wiring ataupun stop kontak ataupun panel listrik selanjutnya untuk simulasi digital voltage tester ini mampu mendeteksi tegangan DC dan tegangan AC ya range tegangan yang mampu dideteksi yaitu 12 hingga 220 volt namun kelemahan dari alat ini tidak terlalu akurat ya hanya memberikan indikasi bahwa ada tegangan yang mengalir dan ada kelebihan lainnya ya disini juga memiliki display pada body ya yang menampilkan tegangan yang kita ukur ataupun kita identifikasi dan selanjutnya ada tombol induktif yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah ada aliran listrik yang mengalir pada kabel nah disini saya akan coba gunakan caranya cukup mudah tidak ada tombol on dan off yang kita gunakan disini ketika kita pasang pada lubang seperti ini pada direct test kita tekan maka disini tertera 220 volt ya dan kita coba pindahkan ke lubang ataupun hole untuk netral nah disini tidak mendeteksi apapun seperti itulah cara menggunakannya ya untuk menggunakan tombol induktif pasangkan pada kabel yang sekiranya teraliri listrik ya pada display bisa diperhatikan pada display ini akan tampil lambang dari power ya ataupun listrik ya pada NCVT ada beberapa fitur yang dapat kalian gunakan misalnya disini juga terdapat center yang dapat kita gunakan ketika ingin mengecek panel listrik ataupun instalasi listrik di area ataupun tempat yang gelap nah jadi ini menurut saya cukup membantu ya kemudian pada bagian tombol ini ketika kita ingin on kan kita tekan sekali pada alat ini terdapat tiga mode ya mode pertama adalah low mode kedua adalah high ketiga adalah magnetic field nah magnetic field itu digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada medan magnet yang bekerja pada suatu alat ya dan biasanya digunakan untuk memastikan apakah sebuah selenoid itu bekerja atau tidak dan mungkin banyak lagi contoh yang dapat kalian gunakan dengan catatan alat tersebut memiliki induksi magnetik oke saya akan coba contohkan cara menggunakan NCVT ya jika pada tampilan ini berwarna merah maka mode yang kita gunakan adalah mode high untuk merubahnya itu tinggal menekan satu kali ini adalah mode low kemudian ini adalah mode magnetic field dan disini kita akan gunakan mode high untuk simulasi NCVT kalian perhatikan ritme suara yang dihasilkan oleh alat ini oke dari kedua diff yang dihasilkan oleh NCVT itu ada ritme ya yang pertama untuk netral ritmenya sedikit lebih pelan dibandingkan ketika kita ingin mendeteksi pasap stop kontak ataupun aliran listrik ya dan yang perlu kalian ketahui untuk alat ini menggunakan baterai triple A dua buah ya saya akan buka ketika kalian ingin menggunakan masukkan pada NCVT seperti ini kemudian tutup kembali capnya sampai ada bunyi ya berarti alat ini baterainya itu terpasang dengan baik dan benar dapat digunakan dan perbandingan terakhir yaitu perbandingan tentang harga dan menurut saya ini cukup penting agar kalian dapat menyesuaikan ya budget yang kalian miliki kemudian untuk apa alat itu kalian miliki nah tes pen ini tuh range harganya itu 16 hingga 20 ribuan kemudian untuk digital voltage tester ya harganya itu berkisar 35 ribuan ya dan terakhir itu NCVT ya atau non contact voltage tester itu berkisar di harga 300 ribuan dan dari ketiga alat dasar penguji tegangan ataupun aliran listrik mana yang lebih kalian sukai dari berbagai kombinasi yang telah kita pelajari atau kita coba kali ini ya saya harap oran singkat ini cukup jelas dan kalian pahami semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax